PRI BALESTINE! Masa, cari paling ganteng Udah lama itu Itu neneknya loh Pak yang bilang Pak Oh iya Pokoknya Pak Lord itu tampaknya Keren sekali Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kembali lagi bersama Tiga trio kuek-kuek Trio kuek-kuek Ini ada Zairah Dan ada Sahuila Dan ini kita akan Belajar ya Karena besok kita kemana Kita mau ke Mojokerto Nah dalam acara apa ini Ini dalam acara jam panal Iya liputan kita ya Iya kita liputan disana Oke kamu sudah izin Zair? Sudah dong Pak Itu udah dari yang awal Rencananya itu ya Ini kan rencananya udah dari lama ya Pak Zairah kamu nanti hari Kamis ya Liputan ke Mojokerto jam panal gitu kan Oh iya Pak Nah habis itu saya izinkan Pak ke Bunda Sama Papa gitu Bun Pak aku ini mau liputan gitu Apa jam panal di Mojokerto Hari apa? Tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 9 Bulan November Saya udah lengkap banget itu Pak Iya Bahkan itu dari awal tuh Yang awalnya tuh tanggal 9 Sampai jadi tanggal 10 Masuk kera-kera ikumu Oh iya Sampai tanggal 10 Itu udah lama Pak Saya ngasih tau yang terlalu lama Dan sudah disetujui Oh iya Sudah disetujui berarti ya? Kil kamu sudah izin belum Kil? Sudah Pak Kemarin pulang itu langsung izin ke Bunda Terus Bunda bilang Oh iya gak apa-apa Berangkat aja gitu Katanya Bunda gak ikut Tapi bisa dateng itu Kayak Sesuatu banget Iya Kan kemarin aku sama Zairan Rencananya mau ikut Tapi gak jadi Oh mau ikut apa? Jam panal Oh jangan Mengundurkan diri kita kemarin Oh iya Kalau kita udah punya feeling Bakalan berangkat sama Pak Oh iya Kalau kamu yang berangkat Itu nanti yang Yang siaran itu Yang liputan itu Beda Mungkin ini Golongannya Kak Cintara Kak Malva Eh Malva sakit Pak Malva sakit Oke Cepat sembuh Kak Malva Sudah semudah Oh sudah masuk Oke Dan ini kan ada dua acara Besok itu kan ada dua acara Kita kan Ikut jam panal kan ya Liputan jam panal Tapi ada juga yang presentasi Maka ini dibagi-bagi gitu loh ya Yang ke jam panal itu kamu Sama sakwila Terus Yang presentasi Itu nanti ada delapan orang ya Dan itu nanti Kesemuanya Pasti dikerahkan nanti Wah keluar semua Oke Hari ini Eh hari ini Jatuh-jatuh gitu ya kameranya Iya Hari ini kita akan Latihan ya Kita akan latihan Untuk openingnya Untuk closingnya Oh gini Ada beberapa hal yang Perlupa lo sampaikan ya Untuk openingnya Closingnya Itu kan harus ceria Ya Berarti itu kan harus dihafal Yukil ya Sampai kita Endelang dulu HP Itu kayaknya Kelihatan gak pinter gitu loh Iya betul pak Nanti kelihatannya ini Dibuat-buat Nah kelihatannya itu Dibuat-buat Kemudian Untuk wawancaranya Nanti kan ada wawancara-wawancara ya Nah Wawancara itu Sebenarnya bukan hanya Masalah bertanya dok Tetapi masalah Apa namanya itu Merespon Merespon Misalnya seperti Zaira Zaira ini bagus sekali Kalau wawancara Diperhatikan betul gitu loh Gak tergesa-gesa Gitu Saya ya Iya pak Terima kasih bapak Atas waktunya Gak tergesa-gesa Dia gak tergesa-gesa Jadi bagus banget Jadi nanti Sakwila bisa melihat videonya Zaira ya Sudah pak Aku udah lihat pak Nah Terus Kalau misalnya menyapa Itu senyumnya yang ikhlas Gitu kan Ditata moodnya Masih sampai dibikin-bikin Dibikin-bikin itu Gak asik rek Kalau senyum dibikin-bikin Contohnya kayak gimana pak Contohnya dibikin-bikin itu begini loh Ketika gini Oh kan Cepat sekali berubahnya Kalau gak dibikin-bikin itu Nyantai kan Senyumnya Oh sore Nanti Banyak yang naksir panur Kalau panur senyum-senyum disini Ingat pak Sudah punya anak pak Sudah punya anak Sudah punya cucu kan ya Loh iya Ya bererek Ayo bas-basing Pasir tidak mau Sudah tua berarti Pasir tidak ingin terlihat tua ya Jangan Jangan Oh masih muda sekali Tampan banget Oke ya Oke kita Latihan ini Zek Yang Apa namanya Opening ya Siap Ini saya pakai yang mana Oh ini Siap Ini saya sambil baca dulu Ini assalamualaikumnya bareng-bareng ya Iya Assalamualaikum guys Jumpa lagi sama aku Zaira Dan aku Syakwila Presenter Mulgaru Dalam acara Jejak Jurnalis Hari ini tuh bener-bener Spesial banget Karena kami akan liputan Di camping ground Puto Panggang Welut Pacet Mojokerto Yaitu acara Jambore Pandu Pengenal Atau Jam Panal 2023 Bener banget Jam Panal 2023 ini Diikuti oleh 250 peserta Dari SMP Muhammadiyah Sekabupaten Sidoarjo Nah Satu hal yang harus kalian tahu guys Pokoknya Sekolah Muhammadiyah itu Kalo bikin acara Bukan Kaleng-kaleng Bener banget Acara ini tuh Digelar selama Tiga hari Mulai tanggal Sembilan Sampai 11 November 2023 Oke Gak pake lama Kita langsung aja Cus ke TKP Ikuti liputan kami Sampai selesai Hanya di Bunggaru TV Oke Hanya di Bunggaru TV Ini sakwila ini Senyumnya kurang Ini kayak Ini kayak orang yang Mau perang ke Ini loh Ke Palestina Sudah dibahas lagi Dibahas lagi dong Enggak Tadi sampai Waktu kita Live sama Pak Imron Di ruang guru Ada Kak Malva juga kan Maksud Kak Malva ikut Lihat Komentar gitu Komennya kayak gini Kuil kamu bela Palestina ya Eh bela Israel Oh iya Lu ya Pokoknya Kalo kuil lagi Pokoknya Saber ya Ini Ini jadi Jadi Sv lagi Jangan pak Harus jadi Sv lagi Oke Kila-kila Kurang relax Kurang senyum ya Nah Senyumnya itu Harus di Dilate Begitu Ini yang pertama Lu bareng aja Mulai presenter Punggaru Sampai Jajah Ruan Di sini Bareng Oh Jangan Dan aku Sakwilah Gitu doang Iya Oke Gini ya Terus Untuk Pemancara Pemancara Ayo Anu dulu Oh dibagi Zaira dulu Zaira Pemancara Iya Misalkan Pak Nur Pemancara dengan Pak Nur Yuk Ketua pelaksana Aku peserta Pokoknya Nah Diwancara ya Pemancara itu Yang penuh Simpati Ya Jadi bukan sekedar Tanya-tanya Ayo Oke guys Kali ini aku sudah bersama Dengan Bapak Ketua pelaksana Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bagaimana Pak kabarnya Dengan Bapak siapa Iya Harus nanya namanya dulu ya Pak Iya Ulang ya Pak Yuk Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa ya Pak Nur Wah Oke Bagaimana kabar Bapak hari ini Wah luar biasa Sekali seneng banget Kamu bagaimana Wah kalau saya tuh Bener-bener seneng banget Semangat banget Pak Pastinya Karena itu Seneng banget ya Pak ya Bisa Liputan Ikut Liputan kegiatan Jam panel Iya Bisa bertemu dengan Pak Nur kan Betul sekali Pak Kalau kita gak kesini Gak bakalan ketemu kan Iya Pak Bener Oke Pak Lalu apa tujuan Diadakan jam panel ini Iya Yang pertama Tujuannya itu Untuk memperat Tali silaturrohim Di antara Siswa-siswi SMP Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo Gitu kan Yang kedua Untuk mengenalkan Bagaimana kepanduan Di SMP Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo ini Karena di SMP Muhammadiyah itu Tidak ada kepanduan lain Kecuali HW Gitu kan Jadi HW itu Kepanduan khasnya Muhammadiyah Jadi penting banget Oke Oke baik Terima kasih Pak Oke Selanjutnya Acara ini itu Diikuti oleh Berapa sekolah Dan berapa peserta Pak Iya Ini diikuti oleh 10 SMP Kabupaten Sidoarjo Dan Pesertanya itu Kurang lebih 250 orang Oh banyak sekali ya Pak ya Banyak banget Itu hampir Sekolahan DW Wow Kenapa kamu gak ikut Loh nanti kalau misalkan saya ikut Saya gak bisa liputan nih Pak Oh iya Berarti dengan liputan ini Kamu itu akan kelihatan Lebih keren gitu kan Oh jelas Pak Akan terkenal gitu kan Iya Pak Amin Iya Jadi yang melakukan kegiatan orang lain Yang terkenal kamu Iya bener Kamu cerdas banget kamu ini Iya Pak Baik Bapak Terima kasih atas waktunya Semoga acaranya berjalan Melancar ya Pak Oke terima kasih Semangat ya Siap Pak Oke Sekarang Sakwila Kil Kamu Pertanyaan siapa itu Guru pendamping Guru pendamping Oke yuk Bapak Bukan ibu Ya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Baik Saat ini saya sedang berbicara Dengan Bapak siapa Ini dengan Pak Nur Oke Pak Nur Pak Nur ini Dari SMP Muhammadiyah mana SMP Muhammadiyah Tiga Waru Mugaru Kamu kenal gak sama Mugaru Oh kenal dong Pak Mugaru itu sekolah yang terkenal Karena gurunya itu ganteng-ganteng Terus prestasi sekolahnya itu yang gak main-main Seperti Pak Nur gantengnya Ya bener Pak Oke Pak Jadi aku mau bertanya nih Dari sekolah Bapak ini Ada berapa peserta yang mengikuti kegiatan Jampanal Ada 28 Oh banyak sekali ya Pak Ada 28 peserta Banyak sekali Itu kalau dibaratkan Itu anak-anaknya Pak Nur semua Ya pasti se rumah itu punuh dengan anak-anak Iya Pak bener banget Kamu kenapa gak ikut Jampanal? Aduh Pak Kalau saya ikut Jampanal Nanti saya kan gak bisa berwawancara dengan Pak Nur ini Oh iya bener juga ya Iya Pak Nanti Ganteng gitu ya Iya jawabannya ganteng Oke Pak Kalau dari sekolah Bapak sendiri Persiapan menjelang Jampanal itu bagaimana Pak? Oh iya Kalau di Mugaru ini Persiapannya ya pasti sudah latihan-latihan kan ya Ada latihan SMAFUR Kemarin Pak Nur lihat itu sudah banyak yang latihan di halaman gitu ya Kemudian latihan untuk pensi Latihan untuk masak Kan harus masak juga kan? Iya Pak penerbangan Kalau gak masak Nanti makan apa di sana kan ya? Iya Pak Kamu bisa masak gak? Bisa lah Pak Masak mie instan Oh mie instan Iya Nanti ditingkatkan lagi ya Iya Pak Masak nasi Masak yang lain-lain ya Iya Pak Karena kalau kamu ikut Jampanal Kamu makan mie instan terus Ususmu bisa kram Tiga hari makan mie instan terus Iya Pak Terus Pak Apa yang akan ditampilkan dari sekolah Bapak untuk acara pensi nanti? Oh itu Itu akan tampil Ini SMAFUR SMAFUR Tapi pakai musik Wah keren banget Pak Jadi kayak drama musikal gitu ya Pak Iya betul-betul banget Oke Pak Terima kasih atas waktunya Semoga kegiatan Jampanal ini bisa memberikan hasil yang maksimal buat sekolah Bapak Oke terima kasih Kamu juga semangat ya? Iya Pak Kamu liputan sama siapa ini? Liputan sama Zaira Pak Oh iya 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 Kayaknya kamu kompak banget ini Iya Pak Kita ini soulmate Pak Oh soulmate Iya Kayak kembar ya? Enggak Pak Beda jauh Pak Oh beda jauh Nasibnya juga beda Pak Oke apalagi deh? Apalagi deh? Ini wawancara dengan peserta Wawancara dengan peserta Oke Ini kepander juga Eh apa? Dengan peserta ya Peserta itu Gantinya nanti Sahagullah juga Kan Bu Kalau yang kepala pelaksana kan cuma satu orang Cuma Zaira Duang Tapi pendamping sama peserta itu kan ada banyak Iya Berarti kan semua Semua ganti-ganti-ganti Oke Yuk Yang wawancara dengan peserta Berarti ini saya kan Manggilnya Assalamualaikum Kak Iya Kak Ya Allah Mudah banget ya Bapak Iya Doakan saja ya Reh Moga rupaan Masih bertahan lama hidup Amin Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Kapaner harus ngomongnya kayak anak kecil nanti Oh iya Imut-imutin Pak Oh lu memang masih imut Eh Gil 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 Nenekmu dari mana Kau tahu Pak Nur itu Kok Pak Nur ganteng itu Ya waktu itu Apa namanya Aku kan kirimin Aku kirimin video Yang waktu kita wawancara pertama kali itu lho pak Cuman ya Yang aku podcast pertama kali sama Pak Nur itu lho Oh itu Nah itu kan aku kayak kasih tunjuk waktu kemarin nenekku di rumah Iya Terus kayak Ini gurumu ganteng ya Gil ya Gitu Eh mungkin Mungkin orang-orang itu mengira Pak Nur ini udah tua gitu lho ya Emang tua kan pak Eh lu bukan Maksudnya itu Maksudnya itu Apa namanya Gak gaul gitu lho ya Memang Memang Pak Nur ini kakekmu Ayo iyo iyo terus Ayo iyo iyo lanjut 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 Ayo iyo iyo Oke ini saya Ayo saya iyo Oh iyo akbar Oke Eh itu Pak habisnya tiba-tiba mati ini Oh iya Waduh Waduh Oh bisa nyala Oke guys Kali ini aku sudah bersama dengan Peserta Jampana Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masa bentar Pak saya gak keluar Lu Malah gak tau Yang ini arti besat Kayaknya itu tadi Pak Pak ini diulang gak Pak makan Pak? Oh iya diulang Nanti arti besat itu Iya bukan Yang kamu tadi itu lho Jangan Pak Lebih lucu itu Masa dua hari ketelah itu terus Ya Allah Ya Allah Malah gak tau ya Saya kurang Fokus Pak Kurang minum aku Oh Siap Oke guys Sekali ini aku sudah bersama dengan Peserta Jampana Weee Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Nama kakak siapa nih Dan dari SMP Muhammadiyahmana Nama saya Itu adalah Superjo Dari SMP Mugaru Wow SMP Mugaru Itu tuh Muhammadiyah tiga baru ya kak Betul sekali Wow oke oke kak Lalu bagaimana persiapan kakak untuk mengikuti jam panel ini? Ya tentunya yang pertama itu menjaga kesehatan Supaya Selama tiga hari disini Saya tidak sakit Bener gak? Iya betul sekali Oke Yang kedua Itu pasti membawa peralatan Peralatan mandi Peralatan masak Peralatan Apa saja di bawah Oh jadi sudah sangat siap ya kak? Waduh luar biasa Ya antara siap gak siap sih sebenarnya sih Bayangkan aja sudah berjaga apalagi sudah tampil beneran Iya ya baik Terima kasih ya kak atas waktunya Semoga sukses selalu dan tampilnya lancar Oke lu sebentar apa pancarannya Tanya lagi Oh tanya lagi Iya Umurnya berapa ya kak? Oh umur nah ini Umurnya 11 tahun Wah 11 tahun Wih eh klaru klaru 13 tahun Oh 13 tahun 13 tahun Oh berarti kak Eh kamu berapa? Oh saya 12 tahun Oh tua saya ya Cucunya ada berapa? Iya Iya cucunya ada berapa kak? Cucunya sudah 5 Oh gitu Tapi masih tetap lucu ya kak Iya imut-imut Iya betul Masa imut kak Iya imut Masa imut kak gini kak Oh imut kan? Iya betul Betul ya Iya Oke 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 Sekarang saya kuilat Eh saya kuilat Saya kuilat Apa? Mau memanjari Zeda Bisa 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 Kok bisa gitu Iya pesertai Suaramu diimuti-imuti CBC kalau kamu ngomong Jangan dong Ini dong micnya Nah sekarang aku udah bersama salah satu peserta jam panel Oke langsung aja gak pake lama kita langsung tanya-tanya nih Assalamualaikum kak Waalaikumsalam Oke kakak ini namanya siapa? Wah nama aku tuh Zaira ya Kalau nama panjang tuh Deva Zaira Romadoni Kak Zaira Loh gak pake H Oh gak pake H Zaira Iya betul Oke kak Zaira ini dari SMP Muhammadiyah mana? Aku tuh dari SMP Mugaru Muhammadiyah Tiga Waru tau kan? Tau dong kak Sekolah yang keren Itu tuh sekolah yang paling keren banget Ya bener banget Best banget Nah kak ini persiapannya apa aja nih buat nanti kak Zaira mau ikut acara jam panel? Wah persiapannya tuh pasti banyak banget ya Dimulai dari latihan yang rutin Setiap hari tuh kita tuh latihan semapur Terus bikin banyak banget pokoknya bikin kaki tiga Terus bikin apa Pokoknya banyak banget Sampai aku tuh gak bisa jelasin satu persatu saking banyaknya Nah kalau kak Zaira ini nanti ikut tampil semapur kak atau nanti bagian sedikit tenda atau masak-masaknya? Oh kalau aku semapur ya? Oke berarti kak Zaira nanti bakal tampil semapur Jadi kita gak sabar dibuat nanti melihat penampilannya kak Zaira Iya Terus kak apa aja yang dibawa kak Zaira buat acara jam panel ini? Nah kalau misalkan alat yang dibawa itu ya tuh pasti banyak banget ya Dimulai dari baju, alat mandi, alat skincare-an Itu wajib ya supaya kita tuh tetep on point nanti disana tuh Jadi tetep cuantik ya Oke perasaannya kak Zaira hari ini tuh gimana? Nanti mau tampil terus punya banyak teman-teman baru Dan bakalan menikmati rumah ya selama tiga hari? Iya betul sekali Perasaannya tuh campur aduk ya Ada deg-degan, seneng, terus sedih juga Karena harus meninggalkan rumah dan Mugaru tercinta Oke jadi kak Zairin pasti udah siap banget ya buat tampil nanti Oh iya dong harus Jadi kayak kita itu yang dari Mugaru beserta jam panel itu udah latihan maksimal banget Oke makasih ya kak atas waktunya semoga nanti tampilnya sukses dan bisa memenangkan sebagai penampil terbaik Amin Wassalamualaikum kak Iya walaikumsalam Sudah pak Sudah Suratnya sudah keluar Oke sudah Masuk Oke ya sekarang closing 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 Oh my god HP saya mati lagi nih pak Oh HPmu itu minta yang baru itu Kayak HPnya Pak Noriki loh Bagus Ini disebelah ini rame ini karena ada patrol ini guys Ah patrol Ya itu patrol itu Siap berhenti ini saya dulu ya Wow seru banget gak sih kuil acaranya Bener banget Zai pesertanya hebat-hebat dan tempatnya juga menantang Bener banget kuil rasanya tuh pengen ikut kemah disini Tapi waktu juga membatas kita nih Nah bener juga Zai jadi waktunya kita pamit undur diri Akhirnya aku Shakwila Dan aku Zaira Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Mwah Wuh Who Mm Of